Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Pemirsa kebijakan peraturan pemerintah yang mewajibkan kepesertaan TAPERA menuai polemik. Tidak transparasinya pengelolaan TAPERA hingga saat ini menjadi PR penting. Pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan semua warga yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar UMR menjadi peserta TAPERA. Pengamat kebijakan publik Zulkarnain menilai meski ini merupakan kebijakan dengan semangat gotong royong, namun masih banyak persoalan lama yang perlu diselesaikan. Zulkarnain meminta pemerintah mengatur secara detail skema dan diketahui oleh publik terkait pengelolaannya. Zulkarnain menilai TAPERA akan mengelola uang yang besar sehingga perlu adanya transparansi pengelolaan karena selama ini pengelolaan TAPERA terkesan tertutup. Yang menimbulkan ketidakpercayaan publik dan potensi korupsi. Selain itu, besaran iuran 2,5 persen bagi pekerja dan 0,5 bagi pengusaha dinilai akan semakin membebani perekonomian masyarakat saat ini. Zulkarnain meminta DPR RI dapat merevisi kebijakan dengan tidak mewajibkan kepesertaan TAPERA atau berikan kepastian bagi peserta dapat mengklaim uang yang telah dikumpulkan. Benahin tata kelola TAPERA itu. Lalu tempatkan komisaris, direktur di situ, memang mereka yang profesional. Bukan karena alasan politik. Itu jadi penting juga. Pengamat kebijakan publik Zulkarnain berharap jika aturan ini tetap dilakukan, pemerintah harus segera membenahi tata kelola TAPERA dan menetapkan SDM yang profesional bukan karena kepentingan politik. Terima kasih telah menonton!